Ibu Adisti Zahra Murka sebut Okin Predator. Okin langsung beri klarifikasi begini. Abim beri tanggapan menohok usai foto mesra Okin dan Zahra viral. Selamat datang di Seruni Channel. Foto terbaru Adisti Zahra yang dirangkul mantan kekasihnya Okin di sebuah klub malam tersebar luas di berbagai platform sosial media. Hal ini pun membuat netizen bertanya-tanya apakah Zahra dan Okin kembali bersama. Tak hanya Okin dan Zahra, di samping keduanya ada juga Rahel V-nya dan Sangke Kasih. Foto tersebut diunggah oleh sahabat Okin Vicky Alaidrus. Dalam caption yang terlihat tertulis bahwa kedua pasangan itu tengah double death. Sekilas unggahan itu terlihat baik-baik saja. Namun tiba-tiba Ibunda Adisti Zahra, Sofia Yulinar, seolah tidak terima dengan foto Okin merangkul cara itu. Sofia menuding Okin hanya pansos pada anaknya. Lebih dari cukup, emang susah ya selebgram norak. Hidupnya dari pansos, kasian. Ucap Ibunda Zahra lewat Instastory-nya. Selain itu, Sofia juga terciduk kembali mengatangatai Okin di kolom komentar sebuah akun di mana Okin terlihat menuliskan komentar. Kasih tahu sama si Suneo, Okin. Bibir udah monyong gitu, mending dipakai istighfar. Terus suruh ngaca. Kalau mau pansos ke mantan istri aja. Jangan ganggu anak saya. Udah sepi order, mulai cari gara-gara. Kasihan. Ucap Sofia menohok. Sembari membubuhkan emotikon tertawa. Di sisi lain, ketika salah seorang membalas komentar Okin, Ibunda Zahra langsung menimpalinya dengan menyebut jika orang tersebut mendukung predator. Maksudnya gimana ya, lu dukung predator gitu? Ucap Sofia, diduga menyebut Okin Predator. Gerah namanya disebut-sebut, Okin langsung memberikan klarifikasi di Instastory-nya. Okin mengaku bahwa hingga saat ini, ia belum memiliki kekasih. By the way, namanya tempat hiburan malem, gak sengaja ketemu orang tuh udah biasa aja. Sampai saat ini, gue masih belum punya pacar. Sekian, terima kasih. Tegas Okin Netizen yang tak terima dengan tudingan dari Ibunda Zahra kepada Okin pun, terlihat menggeruduk dan menandai akun Instagram Ibunda Zahra Adisti tersebut. Banyak netizen memberi kecaman kepada Sofia. Alih-alih mengatangatai fisik Okin, netizen meminta Sofia untuk lebih baik mengajari dan menasehati Zahra. Bu, anaknya bu yang dinasehatin. Lagian kan sama-sama mau bu, bukan Okin doang. Anak ibu juga nyosor duluan. Malu udah umur, sindir-sindiran di IG. Kurung aja bu anaknya, biar gak ke klub malam ketemu ini cowok. Anak ibu juga mau kok, weka-weka-weka. Suneo-suneo baik, buset. Anak ibu sendiri juga mau dipeluk sama si Suneo. Ngeri sama ketikan emak-emak, mainnya fisik. Idih, nasehatin dulu anak lu, mak. Dablek ya anaknya. Coba anaknya dibilangin dulu, jangan sana-sini mau. Anaknya di bubble warp. Maaf, anak ibu juga mau-mau aja. Lebih baik, nasehatin anaknya juga. Duh, mohon maaf bu. Kalau gini, jadi kasihan Zahra-nya juga. Kalau omongan ibu, mohon maaf terlalu kasar. Padahal ibu itu orang tua lho. Seharusnya jangan salahin satu pihak. Tapi, dilihat dari kedua belah pihak juga. Terus si Zahra-nya juga gimana? Kok bisa ke tempat yang seperti itu? Ucap netizen memberikan kecaman mereka kepada Sofia Yulinar. Sementara itu, tak lama setelah foto mesra Zahra dan Okin jadi perbincangan, unggahan mantan kakak si Zahra, Abimanyu Bakti juga mendadak di sorot. Abimanyu terlihat memposting tangkapan layar pesan singkat yang membahas soal yang tak baik. Abimanyu lalu menuliskan ucapan syukur seolah senang dengan keputusannya berpisah dengan Zahra yang kini tersandung kontroversi foto mesra. Abim love you, semangat ya Abim. Allah pasti punya rencana terbaik buat Abim. Yang gak baik, emang Allah jauhkan dari Abim. Bunyi pesan tersebut. Alhamdulillah, tulis Abimanyu. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sub indo by broth3rmax